Halo guys, hari ini kita mau ajarin si Dopi buat hunting dan berburu mangsanya sendiri. Pokoknya setiap hari kita ajarin si Dopi sampai dia bener-bener mahir dan jago mencari mangsanya sendiri. Jadi kalian wajib banget ikutin kita terus ya. Di sini tali yang ada di kakinya si Dopi aku lepas, sengaja aku lepas, biar dia kalau terbang, dia nggak balik lagi ke kita, talinya itu nggak nyangkut di pohon ataupun di ranting pohon yang bisa membahayakan si nyawa Dopi. Jadi dia aman, kalaupun dia terbang dan nggak balik lagi. Di sini dia udah ngincar tuh, 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 kan? Dia udah mau ngejar nih, satu, tuh, 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 tuh. Nah, sayang banget si Dopi tuh belum berani nuki guys. Padahal dia udah ngejar loh, dan tiba-tiba si Dopi FF jauh banget. Aku kira dia nggak akan balik, yaudahlah aku ikhlasin aja ya. Kalaupun memang dia memilih untuk terbang bebas ke alamnya, yaudah kita bisa apa. Yang penting talinya udah kita lepas. Dia terbang jauh banget, kalian bisa lihat sendiri tuh guys. Tuh, tuh jauh banget dia terbang, tapi ternyata dia balik lagi guys. Kalian bisa lihat sendiri, dia tuh lagi muter dan terbang berbalik ke arah kita. Tuh, kan? Dia udah terbang sampai di atas masjid tuh. Dia lagi balik ke sini tuh. Tuh, si Dopi tuh memang pinter banget tuh, kan? Dop! Ini dia. Nggak apa-apalah hari ini kita belum berhasil mendapatkan buruan. Yang penting Dopi sudah berolahraga dan sudah berlatih. Kita akan berlatih lagi besok. Tunggu video selanjutnya guys. Tunggu video selanjutnya. Tunggu video selanjutnya guys. Terima kasih